Intro Dalam Matius pasal 24 ayat 36 Dari ayat ini menyempulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat Kalau hanya Bapak sendiri yang tahu Maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu Karena mereka adalah satu Ini yang sudah saya jelaskan tadi Ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus Ada yang menunjukkan kealahan Yesus Nah Matius 24 ayat 36 itu Mengatakan Yesus tidak tahu Ya sudah gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu Dalam urusan Yesus sebagai manusia Kalau Yesus sebagai Allah Kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21 Ketika Tuhan Yesus bertanya Simon apakah engkau mengasihi aku Ya lalu Simon bilang ya Tuhan aku mengasihi engkau Lalu Tuhan tanya lagi Kedua ketiga Nah lalu sampai pada pertanyaan Ayat 17 Pertanyaan ketiga Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku Dan dia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu aku mengasihi engkau Engkau tahu segala sesuatu Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan Bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal Kepada dia Karena dia tahu apa yang ada di hati manusia Jadi Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua Ya gampang Itulah kealahan Tapi Matthew 24 ayat 36 Kok Yesus tidak tahu hari Kedatangannya Itu kemanusiaannya Jadi Baca Alkitab Ini karena masalah Dwi natur Yesus Yesus itu Allah Tapi juga manusia Bersatu dalam satu pribadi Karena itu dalam satu pribadi Maka hanya satu kesadaran Ada kealahan Ada kemanusia Dalam satu pribadi Satu pribadi Satu kesadaran Maka tidak bisa dua kesadaran Sebagai alam manusia Muncul bersamaan Tidak Maka satu kesadaran Kadang-kadang kealahannya Yang tampil Kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil Kapan tampilnya Rumusnya apa Tidak tahu Karena ini pribadi yang unik Kita tidak tahu apa-apa Tapi kita hanya bisa melihat Bahwa kadang-kadang Muncul kata-kata Atau muncul perbuatan Atau muncul sesuatu yang dilakukan Yang cocok dengan kemanusiaan Tapi ada kata-kata Ada perbuatan Atau Tindakan-tindakan Yang cocok dengan kealahan Nah tinggal kita Melihat Hal-hal itu saja Jadi Sebenarnya Kalau memahami prinsip semacam itu Gampang menjawab Berbagai macam keberatan Tentang ketuhanan Atau kealahan Yesus Kristus Berarti yang muncul disini Kemanusiaannya Yesus Jadi dia tidak tahu Kapan hari kiamat Tapi kalau sebagai Allah Pasti tahu Tapi itu dicatat Dalam konteks kemanusiaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!